Halo teman-teman, di video ini saya akan rangkum perjalanan saya ke Jogja dari part 1 sampai part 5. Untuk video setiap partnya bisa kalian temui di channel saya atau di playlist. Mengawali keberangkatan ke Jogja, saya menuju ke stasiun Pasar Senen untuk naik kereta Bangun Karta. Alasan saya memilih Bangun Karta waktu itu adalah jam keberangkatan yang sesuai dengan waktu saya. Dan karena keberangkatannya siang hari, kita bisa menikmati permandangan sepanjang perjalanan. Untuk Bangun Karta kali ini saya mendapat tiket seharga Rp 445.000 kelas eksekutif pada bulan September 2023. Perjalanan bersama kereta Bangun Karta start jam 12.25 menit dari Pasar Senen, Jakarta dan sampai di Jogja jam 8 malam. Total waktu perjalanan 7 jam 34 menit. Selama perjalanan, cuaca terlihat baik, tidak mendung apalagi hujan. Untuk trip lengkap perjalanan kereta Bangun Karta ini bisa kalian klik pop up yang ada di kanan atas layar kalian. Setelah saya sampai di Jogja jam 8 malam, saya jalan kaki menuju hotel pertama yang saya singgahi, yaitu Hotel Pop Malioboro. Lokasi hotelnya dekat dari stasiun Tugu Jogja berjarak kurang lebih 200 meter, dengan jalan kaki kira-kira 5 menit. Hotel ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk kalian yang mencari penginapan yang dekat dengan stasiun dengan harga yang terjangkau. Untuk sirkulasi udara di dalam lobi dibantu oleh akses sentral. Untuk check-in dari jam 2 siang dan check-outnya di jam 12 siang. Di sini tidak ada deposit. Dan ini dia kamar dari Pop Hotel Malioboro. Kamar seluas 15 meter persegi ini memiliki dominasi warna hijau. Secara keseluruhan, kamar hotel budget ini cukup nyaman. Paling ada sedikit kekurangan seperti kurangnya gantungan di dalam kamar mandi, dan tidak ada sabun mandi di sini. Untuk review lebih mendalam Hotel Pop ini, kalian bisa klik pop up yang ada di kanan atas layar kalian. Setelah istirahat di Hotel Pop, saatnya kita menuju tempat wisata pertama dalam trip ini. Menuju ke arah selatan, tempatnya di Gunung Kidul, saya akan menuju ke restoran Tepi Tebing yang view-nya bagus dan berkesan. Perjalanan menuju tempat wisata ini dari pusat kota Yogyakarta membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 20 menit via jalan Imogiri Barat. Di sepanjang perjalanan, kita bisa melihat persawahan di selatan Jogja. Karena pertengahan 2023 kemarau panjang, rumput di sepanjang jalan banyak yang menguning. Untuk akses menuju tempat wisata Puncak Segoro cukup baik, bisa papasan 2 mobil. Tapi mendekati perkiran, lebar jalan kurang nyaman untuk roda 4. Oh iya, sebelum masuk kawasan wisata ini, kita harus membayar biaya retribusi sebesar 5.000 rupiah per orang. Puncak Segoro berada di satu kawasan dengan Heha, Ocean View, dan Teras Kaca. Tempat wisata ini buka setiap hari mulai dari jam 8 pagi sampai 6 sore. Nah ini untuk harga tiket masuk wisata Puncak Segoro. Di sini ada beberapa penginapan. Kalau tujuan kalian emang untuk menikmati wisata di sekitar sini, penginapan ini cocok untuk kalian. Di sini ada dua restoran, satu di bawah, satu lagi di puncak dari tebingnya. Untuk yang di bawah, namanya adalah Clive Bar. Makanan yang dijual kebanyakan makanan ringan saja. Sedangkan di atas adalah Segoro Hinggil. Makanan yang dijual kebanyakan makanan berat. Untuk review lebih lengkapnya, saya sudah buat video review Puncak Segoro ini. Yang bisa kalian klik di pop up yang ada di kanan atas layar kalian. Setelah dari Puncak Segoro, saya menuju satu tempat wisata lagi yang ada di tebing dekat dengan pantai Parang Tritis. Mengarah ke barat dari Puncak Segoro, perjalanan berjarak 23 km via Girijati-Legundi. Membutuhkan waktu 40 menit dari Puncak Segoro. Waktu itu perjalanan lancar dengan kontur jalan ada beberapa jalan yang cukup terjal. Waktu itu saya ke Obelixi View hari Jumat sore. Jadinya rame banget yang kesini. Untuk harga tiket masuknya Rp30.000, Senin sampai Jumat. Kemudian Rp40.000 untuk Sabtu dan Minggu dan Hari Libur Nasional pada pertengahan 2023. Di sini kalian bisa menikmati view sunset dengan latar belakang laut. Di sini juga ada restoran namanya Elemen dengan harga yang menurut saya agak tinggi. Di sini juga ada Infinity Pool yang menjadi salah satu nilai jual objek wisata ini. Selain itu pada weekend akan ada DJ yang meramaikan tempat ini di Ampietheater. Ambience tempat ini cukup bagus dan cozy. Pada malam hari kalian juga bisa melihat permainan lighting seperti ini. Untuk review lebih lengkapnya sudah saya buatin video khususnya yang bisa kalian klik di pop up di kanan atas layar kalian. Hari sudah malam dan kita menuju hotel yang kedua yaitu hotel The Snow Party yang ada di jalan penembahan nomor 40 Gondomanan Yogyakarta seberang dari bengkel Honda Colombo baru. Hotel ini dekat dengan Taman Pintar dan Titik Nol. Hotel bergaya klasik diresmikan pada tahun 2016. Gaya klasik hotel ini bisa kalian lihat di lobinya. Kesannya mewah, memiliki lampu gantung, pencahayaan warm white, dan ada lukisan berukuran besar. Ukiran langit-langit di depan lift ini menarik perhatian saya. Menambah kesan mewah, ramai, dan vintage. Untuk kamarnya sendiri cukup besar, dimana ini adalah tipe kamar superior, memiliki luas 24 meter persegi. Secara keseluruhan, hotel ini cukup bagus dengan beberapa catatan. Untuk kalian yang penasaran catatannya apa, bisa kalian tonton video review hotel ini di pop up yang ada di kanan atas layar kalian. Besok harinya, saya coba iseng jalan ke kota ketangga Jogja arah timur laut, yaitu Surakarta atau Solo. Perjalanan ke Solo ini, saya pakai KRL Komuter Line. Untuk tarifnya Rp 8.000, dan pembayarannya bisa pakai kartu multitrip yang bisa dibeli di mesin, di stasiun, atau kartu elektronik bank, seperti BCA, Mandiri, BNI, dan BRI. Untuk tarifnya Rp 8.000, dan BRI. Waktu perjalanan dari stasiun Jogja ke stasiun Solo Balapan kurang lebih satu jam. Karena waktu itu adalah hari libur, kondisi kereta terbilang ramai. Rute kereta ini adalah stasiun Tugu, dan tujuan akhirnya adalah stasiun Palur di Karanganyar, Jawa Tengah. Seingat saya, rangkaian kereta seperti ini pernah berdinas di rute Tanjung Priuk, Jakarta Kota, di Jakarta. Untuk kereta ini sendiri cukup stabil dengan suspensi yang baik. Perjalanan di nominasi view persawahan, dan terlihat tipis-tipis gunung merapi di kejauhan. Setelah satu jam tanpa kendala, kita sudah tiba di stasiun Solo Balapan. Jadi di Solo ini ada tiga stasiun besar, yaitu Solo Balapan, yang sekarang ini kita berada, kemudian Solo Jebres, dan Purwosari. Urutannya kalau kita datang dari arah Jogja itu, yang pertama Purwosari, terus Solo Balapan, kemudian Solo Jebres. Dari sini saya coba makan siang di kawasan Pasar Gede, yang ada di Jalan Jenderal Urip Semuarjo. Jadi Pasar Gede ini adalah pasar tradisional tertua di kota Solo yang dibangun pada 1927, dan diresmikan pada 1930. Di namakan pasar gede karena memiliki atap yang besar. Sebenarnya setelah dari pasar gede, saya menuju ke keraton Surakarta, tapi saya memutuskan untuk tidak merekam video di sana. Setelah dari keraton, saya memutuskan untuk kembali ke Jogja menggunakan KRL lagi, tapi kali ini dari stasiun Solo Jebres. Stasiun Solo Jebres ada di seberang dari Pasar Jebres. Stasiun yang megah ini adalah stasiun ujung bagi jalur percabangan Semarang-Surakarta di lintas utara Jawa, melayani kereta api antar kota dan KRL Komuter Line. Stasiun ini adalah pintu keluar sisi timur kota Solo menuju ke arah kota Ngawi, Madiun, dan kota-kota di Jawa Timur. Gak lama, saya di dalam peron stasiun, akhirnya kereta tujuan stasiun Jogja datang juga. Di stasiun Palur dan Solo Jebres, keretanya masih cenderung sepi. Tapi saat sudah di stasiun Solo Balapan, kondisi kereta langsung ramai. Sesampainya di stasiun Tugu, saya melanjutkan perjalanan dengan menikmati suasana malam di jalan Malioboro. Di kawasan Malioboro, banyak perjalanan kaki karena kawasan ini merupakan salah satu pusat keramaian di kota Jogja. Di sini banyak yang menjual pakaian, kemudian makanan seperti sate, dan juga banyak becak dan andong dengan harga yang menurut saya kurang wajar sih. Jadi pastikan kalian tanya dulu harganya sebelum naik andong di sini. Di kawasan ini ada bangunan bersejarah seperti Pasar Bringharjo, Pasar yang dibuka tahun 1758, Istana Negara, dan Benteng Fredeburg di kawasan titik 0. Di titik 0 juga ada bangunan kantor pos besar yang dibangun pada masa kolonial Belanda sekitar tahun 1912. Oh ya, kaki lima di kawasan Malioboro sekarang sudah dipusatin di teras Malioboro. Setelah menikmati suasana malam di kawasan Malioboro, saatnya untuk kembali ke Jakarta. Kali ini saya menggunakan pesawat dengan maskapai Batik Air. Perjalanan dari kota ke bandara YIA kurang lebih 45 km dengan waktu tempuh 1 jam 10 menit, kalau lancar. Untuk bandaranya megah dan keren, terlihat pegunungan menoreh di seberang sana. Terdapat lima gate keberangkatan di sini, dengan setiap gate-nya ada seni pahat dan ukiran tiga dimensi yang menggambarkan kehidupan masyarakat lima desa terdampak pembangunan bandara. Di sini juga banyak restoran dan oleh-oleh. Akhirnya, pesawat kita datang juga. Menggunakan jenis pesawat Airbus A3 20-200, pesawat ini terdiri dari kelas bisnis dan kelas ekonomi. Konfigurasi kursi kelas bisnisnya adalah 2-2, sedangkan ekonominya 3-3. Di pesawat ini, in-flight entertainment-nya berfungsi normal. Waktu penerbangan kali ini adalah 1 jam. Di atas pesawat, kita bisa melihat perubahan udara dari bersih menjadi kotor. Semoga udara bersih yang emang menjadi hak dasar masyarakat bisa terpenuhi selalu di masa depan. Akhirnya, kita sudah sampai di Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Untuk kalian yang penasaran dengan video full penerbangan Jogja ke Jakarta, bisa kalian klik pop-up di kanan atas. Baiklah, itu dia teman-teman rangkuman trip perjalanan ke Jogjakarta part 1-5. Semua tempat wisata dan hotel yang saya kasih tahu di sini, sudah saya buatkan video-videonya tersendiri. Yang bisa kalian lihat di playlist Jogjakarta atau di channel Youtube saya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar jeripaya ini menjadi bermakna. Terima kasih telah menonton!